selamat menikmati menjelaskan mengenai tata bahasa Bipalafo 3 tentang kata ulang kata ulang adalah kata yang mengalami proses perulangan baik sebagian ataupun seutuhnya baik disertai dengan perubahan bunyi ataupun tidak dalam bahasa Indonesia kata ulang terbagi dalam 4 jenis yang pertama yaitu proses perulangan seluruh bentuk kata dasar contohnya kata dasar rumah menjadi rumah-rumah atau perumahan-perumahan yang kedua lari menjadi lari-lari atau pelari-pelari selanjutnya yang kedua ada perulangan berimbuhan perulangan yang disertai dengan proses pengimbuhan contohnya yaitu berlari menjadi berlari-lari yang ketiga ada perulangan perubahan bunyi perulangan perubahan bunyi adalah bentuk perulangan yang disertai dengan perubahan bunyi contoh kata warna menjadi warna-warni yang kedua yang kedua contoh kata gerak menjadi gerak-gerik lalu yang terakhir ada perulangan sebagian perulangan sebagian adalah perulangan yang terjadi hanya pada bentuk dasarnya saja contoh luhur menjadi leluhur luhur yang kedua pohon menjadi pepohonan selain empat jenis kata ulang yang tadi saya sebutkan dikenal pula istilah kata ulang semu yaitu kata ulang yang tidak memiliki bentuk dasar contohnya kupu-kupu dan kurah-kura baik teman-teman sampai disini penjelasan mengenai kata ulang pada tata bahasa Bipa level 3 sampai bertemu lagi selamat menikmati